Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara top up atau isi saldo di aplikasi dana. Oke, disini aku sudah masuk di aplikasi dananya. Dan disini aku memiliki saldo sebesar Rp. 90.000. Nanti kita akan coba tambah ya untuk saldonya. Oke, jadi langsung aja pertama kita masuk ke menu isi saldo. Nah, disini ada beberapa opsi ya. Pertama, kalian bisa transfer dari bank. Ada banyak bank yang sudah kerjasama, bisa kalian cek aja disini. Ada juga yang agen terdekat, seperti Alphamart, Alphamidi, Pegadaian, dan lain-lain. Oke, misalkan disini aku mau mengisi saldo dari transfer bank aja. Disini kita menggunakan BCA sebagai contoh. Kita klik aja yang bank BCA. Kemudian nanti akan muncul kode virtual akunnya. Silahkan disalin aja di bagian kode virtual ini. Ataupun jika banknya sudah tersedia menu top up dompet digital, seperti di BRImo atau di BRI Mobile. Kalian tinggal masukkan aja nomor handphone yang terdaftar di akun denanya. Dan untuk maksimal, top upnya itu sebesar Rp. 20.000.000. Jika akunnya sudah premium. Kemudian di bawah sebenarnya ada instruksi untuk cara top upnya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu, misalkan menggunakan bank apa, silahkan cek aja disini untuk metode mengisi saldonya ya. Baik itu menggunakan mobil banking ataupun ATM juga ada instruksinya disini. Oke, jika sudah paham langsung aja kita coba masuk ke mobil banking BCA. Nah disini kita sudah masuk di halaman awal aplikasi mobil banking BCA. Kemudian kita pilih yang M transfer aja. Klik yang BCA virtual akun. Dan silahkan masukkan kode virtual akun dananya disini. Klik aja oke. Dan silahkan pilih send. Nah disini ada keterangan top up dananya untuk si Kiya sudah benar. Jika sudah betul kita klik aja oke. Selanjutnya silahkan masukkan jumlah transfernya. Misalkan aku mau top up sebesar 30 ribu aja. Klik lagi oke. Kemudian silahkan masukkan pin BCA mobile kalian. Oke kita isi dulu untuk pinnya. Dan tidak menunggu lama top upnya sudah berhasil. Harganya 30 ribu, tidak ada biaya untuk aplikasi BCA mobilenya. Kemudian kita coba kembali lagi ke aplikasi dana. Nah disini saldonya sudah bertambah menjadi 127 ribu lima ratusan. Kemudian terakhir kita coba cek di menu riwayat. Nah disini untuk isi saldo 30 ribu. Biayanya itu ditanggung oleh dana ya. Jadi disini ada biaya admin sebesar 500 rupiah. Jadi yang diterima itu sebesar 29 ribu lima ratusan. Oke mungkin segitu dulu aja pembahasan untuk cara mengisi saldo dana. Menggunakan transfer bank BCA. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!